Intro Assalamualaikum Halo sahabat CSGlover semua Seperti biasa Jumpa kembali bersama dengan Mimin Disini Mimin akan Mengulas alur cerita Dan prediksi Sinetron cinta setelah cinta Untuk episode malam ini ya guys Yang pastinya lebih menarik Untuk kita saksikan Sepertinya Starla akan menerima cinta Aria meskipun ibunya Melarang Starla untuk Dekat dengan anaknya Mayang Namun sebelum lanjut Dengan isi videonya Bagi sahabat CSGlover yang baru gabung Di channel ini silahkan tekan Tombol like komen dan subscribe terlebih dulu Dan nyalakan juga Lonsengnya agar Sahabat semua tidak ketinggalan episode Selanjutnya dari channel ini Nah guys di episode selanjutnya Aria mengajak Starla diner di sebuah taman Dan melihat indahnya Kembang api saat itu Di lain sisi Aria memegang tangan Starla Dan mengatakan cinta kepada Starla Di situ Starla pun tersenyum Mendengar ucapan Aria Dan seakan Starla akan bersedia Menerima cinta Aria Sementara di tempat lain Ayu cari perhatian Niko Dengan memberikan makanan Sehingga Niko Mendegaskan Dipaya Ayu Bahwa dirinya Tidak akan merubah keputusan Untuk menceraikan Ayu Sehingga Ayu pun sudah Tidak bisa berbuat Apa-apa lagi Namun di lain sisi Ibunya Starla Tidak ingin Starla Jatuh hati Dengan Aria Karena Aria Adalah anaknya Mayang Yang telah merebut Mas Pondi Sehingga ibunya Starla Tidak akan membiarkan Starla Menerima cinta Aria Nah guys Makin penasaran kan Dengan alur ceritanya Jangan lewatkan Untuk terus menonton Sinetron Kesayangan kita ini Mungkin hanya itu saja Alur cerita Sinetron Cinta Setelah Cinta Untuk episode menurut ini Untuk mengetahui Lebih lanjut Saksikan terus Sinetron Cinta Setelah Cinta Setiap hari Hanya di SCTP Terima kasih Kepada sahabat CSL bersemua Sudah setia menonton videonya Dan dukung terus channel ini Sampai jumpa kembali Di video film Mimin berikutnya Akhir kata Mimin undur diri Wassalamualaikum